Intro Pembalap patah Yamaha with Brick World Superbike Toprak Crescat Lioglu ugal-ugalan di sirkuit Mandalika USBK Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika akan berlangsung akhir pekan ini 11 hingga 13 November Jelang balapan tersebut, pembalap patah Yamaha Brick World Superbike 2022 Andrea Locatelli merasa senang bisa ke sirkuit Mandalika Andrea Locatelli membagikan kesenangannya untuk sirkuit Mandalika dalam Instagram pribadinya Dia mengatakan dirinya senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika Senang bisa kembali ke sirkuit Mandalika, ucap Locatelli dikutip dari laman Instagram miliknya Sementara untuk pembalap dari tim patah Yamaha lainnya yaitu Toprak Crescat Lioglu terlihat baru tiba di Mandalika pada tanggal 10 November 2022 pagi hari Kedatangan Toprak bisa dilihat dari Instagram story-nya yang membagikan foto menandakan dirinya telah sampai di Lombok Sembutan hangat oleh salah satu hotel juga turut diunggahnya dalam Instagram story-nya Terlihat foto Toprak Crescat Lioglu dan Andrea Locatelli terpampang di depan pintu masuk salah satu hotel di Lombok Kedatangan Toprak di hotel tersebut juga diberikan kejutan dengan salah satu makanan hotel yang bertuliskan Welcome back Toprak Crescat Lioglu Terlihat juga kedua rider dari tim patah Yamaha tersebut sedang menikmati es kelapa muda di cuaca Mandalika yang begitu panas menyengat Setibanya di sirkuit Mandalika, Toprak Crescat Lioglu sudah pecicilan Dalam salah satu postingan Instagram dari tim patah Yamaha Brik, Toprak Crescat Lioglu sedang ugal-ugalan naik sepeda motor Yamaha Aerox di sekitar pedag Mandalika Toprak freestyle berkeliling menggunakan motor Yamaha Aerox tersebut Kelakuan Toprak membuat orang-orang di sekitar pedag seketika menjadi heboh Sementara untuk trackwalk juga telah dilakukan pada Kamis 10 November 2022 pada sore hari Seluruh tim dan pembalap melakukan trackwalk untuk mengetahui kondisi lintasan sirkuit Mandalika Meskipun cuaca mendung dan sedikit gerimis tak membuat para pembalap dan timnya mengelilingi sirkuit Mandalika dengan berjalan kaki Pembalap dari tim Kawasaki Jonathan Rhea juga sangat bersemangat untuk balapan di sirkuit Mandalika Pujian yang dilontarkan Jonathan Rhea di Instagramnya juga menandakan bahwa Jonathan Rhea begitu menikmati dan menanti-nanti balapan di sirkuit Mandalika Di salah satu postingan Instagramnya dia menuliskan Sangat senang bersemangat untuk pergi ke Mandalika dan Indonesia Karena tahun lalu adalah pengalaman pertama kami di track Saya benar-benar menikmati seluruh acara tata letak sirkuit hingga atmosfernya Penggemar sangat luar biasa terutama dalam kondisi sulit Ini adalah sirkuit di mana kami berharap untuk menjadi kuat dan tahun lalu saya memiliki kemenangan ganda Saya menang di kondisi basa dan kering Jadi saya benar-benar ingin memiliki akhir pekan yang menyenangkan tahun ini Terus bekerja dengan Ninja ZX10RR dan mencoba memaksimalkan potensi kami Tulis Jonathan Rhea dalam postingan Instagram pribadinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!